Hai Assalamualaikum kembali lagi di channel saya ya jadi untuk video kali ini ada trik terbaru lagi ya buat kamu pengguna HP Vivo jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat semua font yang berbayar ini menjadi gratis ya jadi jika misalnya kalian ganti font ya bosan dengan font gratisan seperti yang kita lihat ini ya Aiki itu fontnya bergratisan Nah jadi disini kita bisa mendownload phone yang berbayar ini dan tentunya gratis ya nggak perlu bayar jadi untuk membuatnya gratis kita memerlukan aplikasi satu buah aplikasi ya ini apa aplikasinya adalah Zmood kalian bisa mendownload aplikasi ini linknya ada di deskripsi video Oke jadi langsung aja kita mulai tutorialnya ya silahkan kalian download dan install aplikasinya jika sudah sudah langsung aja kita buka untuk aplikasinya ya Nah jadi tampilannya seperti ini jadi aplikasi ini juga support untuk Oppo dan realme juga ya enggak jadi disini kita klik yang apply phone phone from maksudnya kemudian disini kita klik install ya jadi disini kita bakal disuruh nginstall eh plugin ya sudah langsung aja kita klik apply phone sini pilih apply from store jika tampil iklan kita tutup aja maka secara otomatis bakalan langsung dibawa ke aplikasi item ya Nah jadi langsung dibawa ke aplikasi item disini langsung aja kamu cari phone yang menurut kamu bagus ya dan cari yang berbayar ya Oke jadi disini sebagai contoh kita cari temanya yang agak bagusan dikit ya Hai Oke kita pilih aja yang ini yang November lain ini kemudian seperti biasa kita uji coba gratis dan kita unduh sekarang ya sudah langsung aja kita cobalah sekarang ya Nah disini ada aplikasi sedang digunakan dengan periode uji coba selama lima menit ya jadi biar uji coba lima menitnya ini enggak muncul sekarang kita buat phone itu jadi permanen ya sekarang kita buka lagi aplikasi Z-mode tadi selanjutnya kita klik recent app sekarang kita tutup aplikasi itemnya dan yang semuanya kita tutup kemudian kita buka lagi aplikasi Z-mode setelah itu klik activate permanen ya kita tambah seperti ini kita klik I am done Nah jadi sekarang Z-mode plugin permanen katanya Oke jadi sampai tab ini udah berhasil dan fontnya bakalan permanen dan gitu aja videonya semoga bermanfaat